Kulang kaling atau buah atap adalah buah dari pohon kolang kaling yang banyak ditemukan di pedalaman Indonesia. Tidak hanya buahnya yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, melainkan air ataupun pohonnya sering diambil untuk digunakan dalam berbagai keperluan. Kali ini kita akan lebih banyak membahas mengenai manfaat kolang kaling. Sering kita menemui kolang kaling di saat bulan puasa, entah karena jatuh musimnya atau karena memang pada waktu puasa penjualan kolang kaling melonjak tajam. C. Wikipedia bagi Anda penggemar kolang kaling. Kami sajikan beberapa manfaat kolang kaling dari sumber kutipan manfaat, coit yang akan membuat Anda semakin menyukai makanan bulat, lonjong, kecil, dan berwarna putih ini. Berikut manfaat kolang kaling untuk kesehatan. Manfaat kolang kaling Manfaat kolang kaling untuk menguatkan tulang Taukah Anda bahwa kolang kaling memiliki banyak kalsium di dalamnya? Kolang kaling sangat baik untuk pertumbuhan tulang dan gigi, selain karena kandungan kalsium di dalamnya, kolang kaling memiliki nutrisi yang hampir sama dengan susu sapi. Manfaat kolang kaling untuk diet sehat sedangkan manfaat kedua kolang kaling adalah untuk diet sehat. Bila Anda sedang dalam masa diet, Anda bisa mengonsumsi kolang kaling sebagai sumber kalsium untuk tubuh Anda. Karena bila Anda minum susu, keberhasilan Anda dalam menurunkan berat badan cenderung mustahil. Jadi upayakan untuk tetap memenuhi kebutuhan kalsium dalam tubuh, jadi tulang dan gigi Anda tetap kuat meskipun Anda sedang dalam masa diet. Jangan takut mengonsumsi kolang kaling, karena kolang kaling tidak akan membuat Anda menjadi gemuk. Justru membuat tubuh Anda memiliki nutrisi yang cukup. Manfaat kolang kaling untuk mengobati radang sendi Taukah Anda bahwa kolang kaling memiliki sehiawa yang bernama galaktomanan? Zat inilah yang memiliki fungsi untuk meredakan sakit di bagian sendi. Oleh karena itulah kolang kaling baik untuk mengobati radang sendi. Bila Anda mengalami rasa sakit akibat radang sendi, Anda bisa mengonsumsi kolang kaling rutin setiap hari sampai radang sendi Anda sembuh total. Manfaat kolang kaling kaya serat Kolang kaling memiliki kandungan serat yang baik yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Kolang kaling membuat sistem pencernaan dalam tubuh berjalan lancar dan mencegah sembelit. Untuk itu banyak orang yang mengonsumsi kolang kaling di waktu puasa, karena kolang kaling bisa melancarkan bab dan membuat perut nyaman. Manfaat kolang kaling untuk mencegah osteoporosis telah dibahas di atas bahwa kolang kaling memiliki kandungan kalsium yang cukup tinggi, untuk itulah bagi para lansia ada baiknya mengonsumsi kolang kaling agar terhindar dari osteoporosis. Demikian adalah manfaat kolang kaling untuk kesehatan. Dengan memanfaatkan kolang kaling menjadi makanan atau minuman dengan cara yang benar, Anda akan mendapatkan manfaat penuh dari buah satu ini. Selain rasanya yang segar dan kenyal, kolang kaling bisa diolah dalam berbagai makanan dan minuman lezat. Tak heran bila kolang kaling selalu menjadi favorit bagi para masyarakat Indonesia. Semoga artikel kami dengan bahasan manfaat kolang kaling bisa menjadi inspirasi bagi Anda, bahwa buah yang kecil dan ditutupi dengan cangkang yang keras bisa menjadikan salah satu makanan sehat. Asal penggunaan kolang kaling tidak dalam jumlah berlebih. Kolang kaling aman untuk dikonsumsi. Ingat selalu untuk mencuci kolang kaling hingga bersih sebelum Anda mengolahnya menjadi makanan ataupun minuman. Getah yang berasal dari buah kolang kaling bisa membuat lidah Anda agap bila tidak dibersihkan dengan baik dan benar. Demikian tips yang kita sampaikan dalam bahasan kali ini. Jangan lupa untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Manfaatkan tumbuhan tradisional sebagai sumber nutrisi dan obat untuk kesehatan.